Bendaara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini. Sahroni diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugan tindak pidana pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ahmad Sahroni tiba pada pukul 9.30 pagi di gedung KPK. Sebelumnya, Sahroni diagendakan diperiksa pada Jumat 8 Maret yang lalu, namun ia meminta penjadwalan ulang. Partai Nasdem sebelumnya disebut menerima aliran uang dari Syahrul Yassin Limpo sebesar 40 juta rupiah. Menurut Sahroni, uang tersebut untuk sumbangan bencana alam di Cianjur. Sahroni mengatakan bahwa aliran dana yang masuk dari SJL tersebut tidak digunakan oleh partainya. Sahroni mengaku siap apabila uang tersebut diminta untuk dikembalikan ke KPK. Memang benar ada 40 juta ya, dua kali transfer ke fraksi Nasdem. Itu buat bantuan sumbangan bencana gempa di Cianjur. Itu aja. Itu diminta dibalikin atau seperti itu? Belum. Tapi yang pertama, 800 juta udah dipulangin. Jadi ada dua, 800 juta dengan 40 juta. Yang 800 juta udah tiga bulan lalu kalau nggak salah udah dipulangin. Tercatat, tercatat, tercatat. Diterima tapi nggak dipakai, duitnya diumum.